selamat menikmati selamat menikmati muncul tentu saja muncul tampilan recovery ya recovery sebagaimana menjadi tampilan khas dari Windows 10 karena laptop ini menggunakan Windows 10 ketika laptopnya mati mendadak jadi apa sebetulnya penyebab dari masalahnya jadi laptop yang mati mendadak itu penyebabnya bisa macam-macam bisa karena memang ada problem di motherboard bisa juga karena ada masalah di BIOS BIOSnya korup juga bisa untuk laptop ini kita sudah mulai cek beberapa kita juga sudah cek kipasnya kipas fannya ini memang agak kotor sudah kita bersihkan juga ini pasta juga sudah kita bersihkan kita ganti pasta dengan yang baru namun ternyata masih juga mati kemudian kita juga sudah flash juga kebetulan ada dua IC BIOS ya ini IC BIOS yang EC IC BIOS yang mainnya yang utama ini sudah kita flash dua-duanya namun ternyata gak membuahkan hasil juga bahkan kita sudah bikin juga ini kipasnya ini kita bikin nyala terus karena memang panas ya ininya ini memang panas jadi ini kita jumper pin nah ini kelihatan sodaran tebal ini ya ini jumperan pin 2 dan pin 3 dari IC controller kipas ini sehingga kipasnya muter terus namun ternyata gak membuahkan hasil juga dia tetap mati kita coba turunin minusnya kita mau install ulang pakai minus 7 mati juga ternyata nah kalau sudah begini apa penyebabnya jadi sahabat semuanya salah satu penyebab yang 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 bisa bikin laptop seperti ini itu itu problem di motherboard ya kita tahu bisa juga disebabkan oleh adanya nilai kapasitif pada jalur VCC core yang sudah tidak sesuai dengan standarnya nilai kapasitifnya menurun bisa juga ada penyebab yang lain misalnya nilai kapasitif pada VCC GFX supli tegangan yang ke chipset ini VCH itu kapasitifnya menurun juga bisa namun sebelum kita cek sejauh itu ternyata pada saat kita coba nyalakan itu itu memang temperatur dari chipset VCH ini panas sekali ya ini panas sekali yang predisi kita bisa jadi itu bisa menjadi salah satu penyebab motherboard ini mati mendadak karena ketika kita coba nyalakan dan kita biarkan dia standby di tampilan BIOS BIOS setup itu ternyata laptop gak mati-mati laptop nyala terus normal ya namun ketika kita coba masuk ke Windows atau kita coba install ulang kita coba install ulang laptopnya baru mulai mau proses install itu dia sudah mati mati mendadak jadi sepertinya dari ini sepertinya kita dapat satu kesimpulan yang tapi belum kita eksekusi ya kita dapat kesimpulan bahwa ada problem di chipset PCH ini bisa jadi ini chipsetnya memang rusak lemah mungkin ya atau memang nilai kapasitif yang menyupli chipset ini nilai kapasitifnya tidak sesuai lagi dengan standarnya baik nanti kita akan bedah lagi laptopnya kita akan informasikan lagi lebih lanjut insyaallah penyebab dari mati mendadak pada laptop ini perlu diketahui sahabat semuanya laptop ini adalah Acer yang menggunakan motherboard jenisnya ini ZQ9 ya menggunakan motherboard dengan model ZQ9 T-A-O ZQ9 M-B revision C semoga nanti kita bisa share lagi video lanjutannya untuk sementara kita sudahi dulu video ini semoga bermanfaat sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa semoga sukses selalu tetap dijaga kesehatannya oleh Allah baik ketemu lagi pada video yang akan datang thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati